Perkembangan ITB hingga menjadi sebuah perguruan tinggi nomor satu di Indonesia tak lepas dari kepemimpinan rektor-rektor ITB dari masa ke masa. Sekolah tinggi ini merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia. Begitulah kurang lebih kutipan pidato pembuka Prof. Insinyur J. Klopper, rektor Magnificus TH yang pertama. Beliau termasuk salah satu dari orang Belanda yang percaya bahwa pembukaan TH merupakan suatu bukti untuk menentang pendapat umum mengenai pendirian perguruan tinggi di Hindia Belanda. Saat itu, banyak yang percaya bahwa untuk menempuh pendidikan harus mengikuti pendidikan tinggi di negeri Belanda. Prof. Insinyur J. Klopper merupakan guru besar ilmu pasti terapan dan mekanika di TH Delft. Beliau diminta oleh J. W. Iserman, ketua Radfenbecher atau Dewan Pengurus Perguruan Tinggi untuk merencanakan pembentukan sekolah tinggi teknik empat tahun. Dan kemudian diangkat menjadi rektor Magnificus, istilah untuk pimpinan perguruan tinggi pada masa itu. Setelah periode kepemimpinan Prof. Insinyur J. Klopper, posisi rektor Magnificus TH dari tahun 1925 hingga ditutup pada tahun 1944 dipegang oleh sembilan orang secara bergantian. Salah satu rektor Magnificus TH adalah Prof. C. P. Wolf Schumacher, perancang Hotel Grand Preanger. Pada tahun 1942, Indonesia dikuasai oleh Jepang dan TH pun ditutup. Kemudian pada tahun 1944, TH dibuka kembali dan berubah nama menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Pada masa ini, Bandung Kogyo Daigaku dipimpin oleh rektor Tuan Ishihara. Kepemimpinan Tuan Ishihara hanya berlangsung hingga tahun 1945 saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Bandung Kogyo Daigaku pun berakhir. Segera setelah proklamasi perguruan tinggi teknik dibuka kembali dengan nama Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau STT Bandung di bawah pimpinan Prof. Insinyur Roseno. Pada tahun yang sama, keberadaan STT Bandung kemudian dialihkan ke Jogja dan kelak menjadi cikal bakal UGM. Pada saat yang sama, Nika mendirikan Universitet Van Indonesi. TH Bandung kemudian dibuka kembali, namun sebagai fakultas bagian dari Universitet Van Indonesi. Pimpinan untuk Fakultet Van Teknis Wetenship adalah Prof. Dr. K. Posthumus dan pimpinan untuk Fakultet Van Exacte Wetenship adalah Prof. H. TH. M. Liemann. Kemudian dari tanggal 2 Maret 1959 sampai 1 November 1959, Prof. Insinyur Sumono diangkat menjadi Ketua Presidium ITB dengan anggota Presidium Prof. Insinyur Gunarso, Prof. Dr. Johana Wiradikarta, Prof. Insinyur Sutejo sebagai panditera Prof. Dr. Insinyur RM Sumantri. Presidium ini bertugas menyiapkan ITB menjadi suatu perguruan tinggi setelah sebelumnya pernah menjadi perguruan tinggi pada zaman pendudukan Belanda dan Jepang dan menjadi 2 fakultas di bawah Universitas Indonesia. Setelah Presiden Soekarno meresmikan Institut Teknologi Bandung, Prof. Insinyur R. O. Kosasi diangkat menjadi Ketua Presidium memimpin ITB dari tanggal 1 November 1959 hingga tahun 1964. Setelah masa kepemimpinan Prof. Insinyur R. O. Kosasi berakhir, rektor yang menjabat pada periode 1964-1965 adalah Insinyur R. Ukar Bratakusuma. Letnan Kolonel Insinyur Kunto Aji kemudian menggantikan Insinyur R. Ukar Bratakusuma sebagai rektor ITB untuk periode 1965-1969. Prof. Dr. Dodi Ahdiatisna Amijaya kemudian terpilih menjadi rektor pada periode 1969-1976. Banyak kemajuan yang dicapai pada saat beliau menjabat sebagai rektor ITB yang keempat setelah ITB terbentuk pada tahun 1959. Rektor yang juga dikenal sebagai Bapak Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa, Prof. Dr. Ing. Iskandar Alishahbana, dilahirkan di Jakarta 20 Oktober 1931, wafat di Bandung 16 Desember 2008 pada umur 77 tahun. Pada bulan Februari tahun 1978, pada saat jabatannya memasuki tahun kedua, jabatan rektor yang didudukinya dicabut karena ia berani memilih untuk mendukung aksi demonstrasi mahasiswa menentang pemerintah yang berkuasa saat itu. Untuk menghindari kekosongan posisi kepemimpinan, dibentuklah satu bentuk rektorium untuk memimpin ITB. Rektorium ini terdiri dari Dr. Sujano Sapi'i, Ketua Rektorium, dan beranggotakan Insinyur Juanda, Prof. Mudomo, dan Prof. Insinyur Wiranto Arismunandar. Rektorium ini memimpin pada bulan Februari 1978 sampai Mei 1979. Pada Mei 1979, Dr. Dodi Ahdiatis Nga'amijaya yang menjabat rektor pada periode sebelumnya diangkat menjadi pejabat sementara rektor ITB karena pemerintah Indonesia saat itu mengakui kepemimpinan rektorium ITB. Prof. Dr. Insinyur Haryadi Pamintosu Pangkat menjawab tantangan yang sangat berat saat ia menjabat sebagai rektor ITB, terutama setelah masa-masa sebelumnya kepemimpinan ITB dilanda berbagai konflik. Walaupun begitu, Rektor Prof. Dr. Insinyur Haryadi Pamintosu Pangkat sukses mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya saat ia menjabat sebagai rektor. Ia berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap ITB. Ia juga menjadi salah satu rektor yang terpilih selama dua periode kepemimpinan. Pada saat Prof. Insinyur Wiranto Aris Munandar menjabat menjadi rektor, sangat banyak sekali pembangunan yang dilakukan di ITB. Proyek pembangunan yang dilakukan pada saat ia menjabat ialah proyek pembangunan lebak siliwangi sebagai sarana olahraga dan budaya. Pembangunan laptek-laptek di atas lapangan sepak bola lama, Pemodernisasian gedung yang ada di ITB Prof. Insinyur Wiranto Aris Munandar dikenal sebagai rektor yang bervisi. Salah satu hasil pemikirannya pada saat ia menjabat sebagai rektor ITB adalah diwajibkannya pelajaran olahraga untuk semua mahasiswa ITB. Ketika menjadi mahasiswa ITB, Lili Hendrajaya meraih predikat Golden Jubilum Preach atau mahasiswa terbaik ITB tahun 1972 dari Yayasan TH Indonesia Belanda. Kuliahnya di jurusan fisika ITB diselesaikan dalam waktu 4 tahun 1968 hingga 1972 dengan predikat cum laude. Setelah bekerja sebagai pengajar di ITB, ia mendapatkan penghargaan dosen teladan 1 pada tahun 1984. Kemudian, pada tahun 1997, Prof. Dr. Insinyur Lili Hendrajaya MSC terpilih untuk menjadi rektor ITB. Ia adalah rektor ITB terpilih terakhir pada abad ke-20. Insinyur Kusmayanto Kadiman PhD yang lahir pada tanggal 1 Mei 1954 di Bandung memasuki jurusan fisika ITB pada tahun 1977. Ia kemudian bekerja sebagai pengajar ITB dan pada tahun 2001, ia terpilih sebagai rektor ITB untuk periode 2001-2005. Namun, ia hanya menjalani posisi sebagai rektor sampai tahun 2004. Pada tahun 2004, ia diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada periode 2004-2009. Setelah ia meninggalkan jabatan rektor, Prof. Dr. Insinyur Adang Surahman terpilih sebagai pejabat sementara rektor untuk memimpin ITB untuk menghindari kekosongan pemimpin ITB. Prof. Dr. Joko Santoso lahir di Bandung pada tanggal 9 September 1953 dan memasuki jurusan teknik geologi pada tahun 1976. Rektor Dr. Insinyur Joko Santoso MSC ini memiliki visi untuk menjadikan ITB sebagai World Class University. ITB yang memiliki kemampuan setara dengan universitas-universitas dunia. Berbagai kerjasama dengan universitas terkemuka dunia dilakukan pada saat ia menjabat sebagai rektor ITB. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.